Halo, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang Air Force One True White Jadi, Air Force One True White ini dari tahun kemarin tuh lagi laris banget Saking larisnya jadi permintaan pasarnya meningkat, terus barangnya susah banget dicari Di store-store Nike, Air Force One True White ini udah pada sold out Karena lagi laris, akhirnya banyak banget orang-orang yang ngejual Air Force One True White fake tapi ngakunya ori Nah, biar kalian gak ketipu, yuk kita bahas apa aja sih bedanya Air Force One True White original vs Air Force One True White yang fake Oh iya, ini sumbernya aku dapet dari Legit Check App, jadi sumbernya terpercaya dan dijamin valid ya Yuk kita mulai bahas yuk Oke, langsung aja kita lihat di bagian logo sus atau logo centangnya Nike Yang atas itu original, sedangkan yang bawah itu fake Kita bisa lihat ya, yang atas itu bagian lengkungannya Yang ada panah warna hijaunya itu, itu lengkungannya lebih bagus Sedangkan yang fake itu lengkungannya gak terlalu melengkung atau cenderung malah lancip Selanjutnya pada ujung sus atau sus bagian dekat busa bagian mata kaki Yang ori itu antara ujung sus dan bagian busa mata kaki itu jaraknya itu dikit banget Sedangkan yang fake antara ujung susnya dan bagian busa mata kaki jaraknya terlalu jauh atau renggang Sudah keliatan banget kan bedanya, kalau yang ori itu emang bagian centangnya itu atau susnya itu lebih bagus sih ya Sedangkan yang fake agak-agak aneh, agak-agak kurang seksi lah istilahnya Oke kita lanjut ke ciri-ciri berikutnya Kita bisa lihat ya, yang atas itu ori, yang bawah itu fake atau kawi Nah yang ori ini pada bagian telapak depannya itu hampir rata dengan tanah Atau naiknya itu gak terlalu naik banget Sedangkan yang kawi ini naiknya naik banget atau bisa dibilang ngejengat banget gitu lah ya Nah pada Air Force One ini emang sebenarnya itu dia gak terlalu naik Atau hampir rata dengan tanah karena dia itu bukan sepatu running ya Kalau yang biasanya naik banget ini kan sepatu running ya Nah yang fake ini naik banget, mirip sepatu running Jadi udah keliatan banget sih bedanya Kalau Air Force One kamu bagian depannya terlalu naik itu sudah hampir pasti fake ya Karena kalau legit itu gak terlalu naik dan hampir rata dengan tanah Emang sih masih agak naik tapi gak naik-naik banget lah bagian telapak depannya Yang ketiga kamu bisa cek bagian lubang udara di bawah logo Nike atau logo suusnya itu Kalau yang ori, lubang udaranya itu gak terlalu nempel dengan solnya dan gak terlalu nempel dengan suusnya Jadi pas di tengah-tengah antara suus dan sol Sedangkan yang kawi, lubangnya itu deket banget sama mid sol Atau kadang ada juga yang deket banget sama logo suusnya Jadi penempatan lubang ini kalau yang ori itu benar-benar presisi Di tengah-tengah antara suus dan mid sol Sedangkan yang kawi, itu pasti penempatannya gak presisi Bisa jadi lebih deket dengan mid sol atau bisa jadi juga lebih deket dengan suus Jadi kamu langsung cek aja nih di lubang udaranya Kalau presisi berarti ori Kalau penempatannya gak presisi agak terlalu ke bawah atau terlalu ke atas Itu sudah dapat dipastikan kalau itu fake Oke selanjutnya masih berhubungan dengan lubang Nah di bagian depan sepatu atau yang biasa disebut Two box atau two cap Ini kan kalau Nike Air Force One ini kan bagian depannya ada lubang-lubang udaranya ini ya Nah kalau yang ori setiap lubangnya itu ukurannya sama Sedangkan yang fake itu ukurannya ada yang kecil ada yang besar Ini yang gambar sebelah kiri itu ori Semua lubangnya ukurannya sama benar-benar presisi Sedangkan yang kanan itu fake Nah lubangnya bisa kelihatan ya Ditunjuk di panah itu Kalau lubangnya ada yang lebih kecil daripada lubang yang lainnya Berarti sudah dapat dipastikan ini fake Oke setelah ngomongin tentang lubang-lubang Kali ini kita akan ngomongin tentang tuck size atau tuck ukuran yang ada di dalam sepatu Kalau yang ori ini Nge-print tuck ukurannya ini terlihat jelas Nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis Sedangkan yang kawai biasanya tuck size-nya ini Print-nya-nya itu agak-agak samar Terus kadang-kadang fontnya itu terlalu tebal Oke selanjutnya kita lihat ke bagian belakang sepatu Yang sebelah kiri yang ori Yang sebelah kanan yang fake Nah logo shoes di belakang sepatu ini Kalau yang ori logo centangnya logo shoesnya itu Ujungnya lebih panjang Kalau yang fake itu lebih pendek Terus kita bisa lihat ya tulisan airnya di belakang ini Kalau yang ori tulisan airnya itu lebih tinggi Ukuran fontnya itu lebih tinggi Sedangkan yang fake itu lebih bantet Jadi dia agak pendek tulisan airnya Terus kita bisa lihat pada jahitan-jahitannya ya Kalau yang ori itu lebih rapi Sedangkan yang fake itu kayak nggak terlalu rapi Terus masih ada banyak sisa-sisa kain yang potongannya nggak presisi Pada bagian belakang ini kelihatan banget sih Antara yang ori dan yang kawai Jadi sekarang kamu cek aja di sepatu Naik air force one through weight kamu Itu ori atau kawai Yang terakhir itu bagian boxnya Yang atas ori yang bawah kawai Kalau yang ori itu penemperan stikernya rapi dan presisi Sedangkan yang kawai itu penemperan stikernya caka-cakan Terus kalau yang ori warnanya lebih cerah Yang fake warnanya sedikit lebih gelap Beda banget kan ya Nah yang mau tanya Berapa sih sebenarnya harga retail dari Nike air force one through weight ini Jadi Dari web yang aku lihat di web Nike Indonesia itu Harga Nike air force one itu Dimulai dari 1,3 juta Nah kalau yang untuk kits itu lebih murah Cuma sekitar 800 ribuan Sedangkan untuk seri-seri air force one yang nggak through white Yang seri-seri ada warna lain Atau ada variasi lain itu Dimulai dari 1,4 juta Jadi buat kamu yang mau beli Nike air force one Harganya mulai dari 1,3 juta ya